Ya saudara kita awal informasi pertama pagi hari ini. Dua tongkang batu bar hantam 35 rumah warga di Desa Keladan, Kecamatan Candilaras Utara, Kabupaten Tapim, Kalimantan Selatan. Beberapa penghuni rumah yang jadi korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Sebanyak 35 rumah warga di tepian sungai Desa Keladan, Kecamatan Candilaras Utara, Kabupaten Tapim rusak. Pasca dihantam, dua tongkang batu bara yang hanyut terseret ditiup angin kencang. Musibah ini terjadi pada Sabtu sore setelah dua tongkang yang sedang tambah terlepas ikatannya pada pohon sagu, hingga terbawa arus dan menabrak rumah penduduk. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara rumah yang rusak mayoritas ditinggal penghuninya mudik, sedangkan sisanya terpaksa mengungsi ke rumah tetangga atau kerabat. Tersisa, karena ada lagi bilang habis saja, sudah lah semuanya. Habis semuanya itu, Bang, cuma ada lemari kosong. Jadi sementara ini kemana? Belum ada ini, maksudnya belum rumah sambut tingginin saja, Bang. Tidak ada lagi nih rumahnya, kamu pedodan sana, kayak gini, sementara ini. Ternyata, Alhamdulillah, karena kondisinya sangat bagus, hatinya akan gesip saja. Kemudian respon dari pihak manajemen perusahaan yang menjadi konsiden, di mana tongkangnya penepas dengan mengenai rumah masyarakat yang ada di kebantaran sungai, di Sakelagan, dan langsung mendata, mengenai kemarin sore, dan hari ini juga masih mendata, dikinesi, dintang, dampak, kerugian, material, dan lainnya. Hingga minggu sore, pendataan ulang dari pemerintah daerah masih berlangsung terkait kerugian yang dialami masyarakat ditaksir miliaran rupiah. Sementara penanganan perkara dilakukan langsung oleh Ditpol Airut Polda, Kalimantan Selatan. Arpawi Kompas TV, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.